Nama Ayu Ting Ting dan Zazkia Gotik sama-sama besar di musik dangdut. Ayu Ting Ting terkenal dengan lagu Alamat Palsu, sementara Zazkia Gotik kondang dengan goyang itiknya. Ayu Ting Ting terlahir dengan nama Ayu Rosmalina di kota Depok, Jawa Barat pada 20 Juni 1992, sementara Zazkia Gotik memiliki nama asli Surkiani atau Zazkia Sinta, lahir di Bekasi 27 April 1990. Saat di atas panggung, keduanya memiliki skill berbeda. Masing-masing memiliki goyangan khas. Kalau kamu lebih suka goyangan Zazkia Gotik atau Ayu Ting Ting? Zazkia Gotik Kalau gue sih prefer kaya ting-ting. Terus kaya gotik. Terus kaya gotik. Kalau gue sih prefer kaya ting-ting. Terus kaya gotik. Terus kaya gotik. Karena umpahnya yang cantik lah ya. Saya dia tanggung jawab kan, karena single player sama anak-anaknya, terus lebih mencingin karirnya daripada percintaan. Karena para Zazkia yang cantik. Pernah suaranya bagus. Kalau gue sih prefer kaya ting-ting. Zazkia Gotik. Zazkia Gotik. Aduh. Kalau gue sih ya Zazkia Gotik pastinya lah. Zazkia Gotik lah. Zazkia Gotik. Goyang itik memang sudah melekat pada diri Zazkia Gotik. Cukit khas dengan pinggul yang digoyangkan ini telah membuat nama Zazkia Gotik melambung tinggi. Tak hanya goyang itik, kini Zazkia Gotik menambahkan goyangan barunya sebagai andalan kalah di panggung yakni goyang nyolot. Sementara Ayu Ting Ting sebelumnya pernah menikah dengan Henry Baskoro Hindarsso alias Angie pada 4 Juli 2013. Tapi sayang rumah tangganya tak bertahan lama. Ayu Ting Ting akhirnya harus mengakhiri rumah tangganya. Pada 28 Desember 2013, ia pun melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilkis Kumairah Razak di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Terima kasih telah menonton!